Hai assalamualaikum teman-teman semuanya kita berada di tuniku ya disini di wikipotter dan kita akan nunggu seseorang kita janjian dengan seseorang disini kita ngopi dulu guys kita jalan-jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita sedang berada di country Universitas Kuningan kebetulan saya berada di warun Kogma atau operasi mahasiswa disini saya dengan dengan tes Siti Nurjana Ketua Kogma Uniku barangkali kita bisa wawancara sedikit tentang pemberanaan Kogma Uniku itu kegiatannya apa aja? Kogma Uniku kan operasi mahasiswa Universitas Kuningan dimana semua yang ada di Kogma adalah mahasiswa ya untuk mahasiswa dan untuk kegiatannya sendiri seperti yang bisa dilihat ada aktivitas sehari-harinya ada warung yang kita kelola sendiri oleh mahasiswa dan di program reguler bulanan ini itu bisa biasanya ada kogma kustik namanya jadi untuk apa ya menarik minat teman-teman untuk nongkrong lah atau ada yang kerjak lombok segala macam di kantin Kogma ini kita biasa mengadakan kogma kustik itu live music yang isinya juga teman-teman dari berbagai kalangan kan ada yang dari SMA juga yang dari masyarakat umum juga terutama mahasiswa juga sering tampil perform di live music ini sejauh ini jumlah keanggotaan pekerja mahasiswa uniku ada berapa mahasiswa? kalau keanggotaan itu sekitar 150an dari yang sudah nyusut ya biasanya nyusut terus ada selain kegiatan ekonomi barangkali ada kekuatan sosial ataupun masyarakat? ya beberapa kali kita ketika ada teman-teman atau apa ya namanya di daerah lain ada bensana kak atau ada yang menghidap penyakit dan kekurangan biaya segala macam itu kita bisa biasanya mengadakan juga ke sosialnya kita apa ya namanya biasanya turun ke jalan kita juga menyediakan carangan kogma nah ini menarik teman-teman ini ada jalanan kogma barangkali si tetehnya bisa menjelaskan jalanan kogma ini kita targetkan untuk nanti enif kita di oktober untuk santunan ke teman-teman yang tidak mampu dan anak yatim piatu terus Nick selama ini pengalaman apa sih yang didapet dari ikut orang mawa seperti kogma ini? banyak banget ya Kang ya yang pertama relasi kita nambah yang kedua kapasitas kita juga nambah di kogma sendiri bukan hanya tentang ekonomi juga SDM nya juga kita kembangkan kita juga melakukan pelarihan yang sudah bekerja sama dengan kementerian kooperasi dan UMKM RI dan dinas kooperasi dan UMKM Kabupaten Kudingan juga jadi kita juga bersinergi dengan pemerintahan untuk pengembangan SDM terus sejauh ini fasilitas atau hubungan dari kogma ini untuk kegiatan kogma bentuknya seperti apa aja? ya Alhamdulillah lembaga juga sangat menyupport kami ketika ada event di luar kota juga lembaga sangat menyupport pembimbing juga sangat apa ya sangat memfasilitasi kami untuk bisa berhubungan juga dengan lembaga sekian wawancara kami dengan ketua kogma mahasiswa Universitas Kudingan barangkali kita akan jalan-jalan selanjutnya ke tempat yang lain di Kampus Kudingan selamat menikmati sub indo by broth3rmax